Pengetatan arus lalu lintas sapi keluar Madura melalui pelabuhan Telaga Biru, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tentu saja menjadi pukulan berat bagi para peternak dan pedagang. Sejumlah 141 ekor sapi milik mereka gagal diberangkatkan untuk dikirim ke para pemesan di Pontianak dan beberapa daerah di Kalimantan. Suara hempasan ombak terdengar jelas hingga ke setiap sudut empat blok kandang di Kantor Badan Karantina Pertanian, Kamis, 19 Mei 2022. Lokasi kandang-kandang sapi itu memang berbatasan dengan pesisir Laut Jawa bagian utara Bangkalan. Tampak seorang pria dengan penuh kesabaran, mengangkut, hingga menghidangkan rumput segar berwarna hijau di hadapan sapi-sapi miliknya. Pria itu bernama Torimin, 45 tahun, warga desa Katol Timur, kecamatan Geger, Bangkalan. Di benak bapak dengan dua anak itu hanyalah segudang pertanyaan, kapan empat ekor sapi miliknya dan 19 ekor sapi milik saudara sepupunya bisa diberangkatkan sehingga lekas sampai di tangan para pemesan di Pontianak, Kalimantan Barat. Seharusnya, 141 ekor sapi di kandang UPT Balai Karantina Bangkalan tiba di Pontianak pada 22 April 2022. Namun karena kapasitas kapal pengangkut sapi tidak mencukupi, sapi-sapi tersebut akan diberangkatkan pada gelombang berikutnya. Namun nahas, ratusan ekor sapi yang tiba dengan pemberangkatan gelombang pertama dinyatakan suspek atau diduga kuat terpapar virus penyakit mulut dan kuku, PMK, ketika tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Kondisi itu kemudian memaksa pihak UPT Balai Karantina Bangkalan melakukan pengetatan dengan tidak menerbitkan dokumen lalu lintas pengiriman sapi kambing keluar Madura melalui pelabuhan Telaga Biru per 6 Mei 2022. Sebelum hasil uji pengambilan sampel darah diumumkan, Torimin menuturkan, situasi ini tentu saja membuat biaya operasional semakin membengkak, karena dirinya harus membayar upah para anak kandang yang mencari rumput hingga memberi makan sapi-sapi miliknya. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih.